Halo sahabat-sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya Abed Perdana Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara belajar Serta menghafalkan akor gantung atau akor balok ya Nah, sebelum teman-teman belajar tentang akor gantung atau akor balok Mungkin teman-teman bisa cek video saya sebelumnya bagaimana cara memencet sinar gitar dulu Supaya ketika belajar akor balok, teman-teman tidak kesusahan dalam memencetnya atau membunyikannya ya Memang ada beberapa cara yang berbeda sih dalam memencet akor balok Pertama adalah posisinya Nah, posisinya itu kita harus cari posisi ternyaman Contoh ya saya kasih, contoh misalnya ini V minor Nah, kita harus pertama coba-coba dulu nih beberapa posisi yang paling enak Karena nggak mungkin kita belajar satu kali langsung bisa suaranya jernih seperti ini Biasanya kadang-kadang nggak bunyi seperti ini nih Nah, ada banyak faktor Pertama ya mungkin soal teknis ya Untuk soal tekniknya teman-teman bisa cek di video tersebut Dan juga untuk posisinya agak sedikit berbeda Kalau untuk akor balok Untuk saya terutama saya pribadi ya Saya menemukan posisi paling nyaman yaitu Jari satu atau jari telunjuk ini agak miring Nah, dan tetap ya tetap dekat fret ya Agak miring Begini, jadi kalau teman-teman lihat Nah, ini capnya disini nih Disini, sebelah sini Karena kalau lurus seperti ini Kadang-kadang di celah-celah seperti ini Pas mengenai senar dia nggak akan bunyi gitu Nggak bunyi Dan juga tekanannya menurut saya kurang Jadi saya lebih Untuk teman-teman semuanya mungkin bisa coba Untuk dimiringin nyirinya seperti ini ya Nah, ini kita coba begini Harusnya bunyi Nah, ini Dan juga penekanan di jempol ya Harus kuat juga Harus sama-sama ditekan Dan harus biasa Kalau teman-teman baru belajar satu, dua, tiga kali Ya, pasti belum bunyi Harus nyoba terus Karena nanti lama-lama juga dia akan kuat Dan kemudian disini mungkin awal-awal akan sakit Dan juga faktor berikutnya Juga gitar ya Kalau teman-teman pakai gitar yang Ininya tinggi nih Jarak senarnya ini tinggi Pasti lebih susah juga Jadi memang harus pakai Gitar yang enak lah Bisa sih Kalau dengan gitar yang Jaraknya senarnya agak jauh Tetapi Tentu setelah tenaganya lebih gede gitu Dan juga lebih lama untuk misalnya Untuk teman-teman yang baru pemula belajar Oke sebelum kita lanjut Untuk belajar Akor balok ini Teman-teman juga harus Tahu Tentang jarak-jarak nada Sebelum kesitu Jarak antar fret Pasti teman-teman udah tau ya Kalau setiap fret ini Jaraknya setengah Setengah nada tau ya Nah untuk jarak antar nada itu Yang gimana Jadi teman-teman harus hafal Oh kalau C ke D itu jaraknya satu D ke E itu jaraknya satu E ke F itu jaraknya setengah F ke G itu jaraknya satu G ke A satu A ke B satu Dan B ke C setengah Gampangnya sih Yang setengah itu B ke C dan E ke F Ya cara ngapalinya gitu Dan juga teman-teman tau Nama-nama nada di senar ini Terutama untuk akor balok itu Maksudnya akor balok Atau akor gantung itu Terutama teman-teman harus tau Untuk dua senar ini ya Kalau ini nada E Ini nada A Nah karena paling banyak dipakai Dua ini kan Oke langsung saja Kita belajar Oke Untuk teman-teman bisa Belajar akor balok Seperti yang saya bilang tadi Teman-teman harus hafal dulu jaraknya Nah kita tau bahwa Ini akor E Eh sorry Maksudnya nada E Senar 6 Ini nada E Jadi kalau kita mau Nada F Oh ya ke F itu jaraknya setengah Berarti F itu disini F ke G jaraknya 1 G disini G ke A jaraknya 1 Dan dari setengahnya Berarti kalau ada F Tadi setengahnya ada F Ada G Ada Gis Dan lain sebagainya Oke kita mulai dari Mayor dulu ya Contoh Mayor Di senar 6 Kita belajar dari E Mayor E Mayor tuh seperti ini kan Teman-teman pasti udah tau Nah E Mayor seperti ini Nah pada dasarnya Sebenarnya E Mayor ini kan Ada senar Ada Tiga senar Senar 6 Senar 2 Sama senar 1 Nah pada dasarnya Sebenarnya ini gak Gak mutlak loss Sebenarnya kalau kita Berpikir bahwa Sebenarnya Ini dibantu sama Nat ini Yang putih ini ya Ini sama aja Dia yang nut ini Udah bantu mencetin Nih nah Jadi secara logika Kalau gak ada nut ini Sebenarnya kita sama aja Kita harus mencet begini nih Nah jadi saat kita harus begini kan Nah tinggal digeser Contoh Oh E ke F E Mayor ya ini E Mayor ke F Mayor Jaraknya setengah Oke tinggal geser setengah Pak jadi disini Oke F ke F Jaraknya setengah Tinggal geser setengah disini F ke G Setengah G ke A 1 A ke B Setengah Dan seterusnya Sama Nah untuk posisinya Dan cara pencetnya Sama seperti tadi Yang udah saya bilang Kalau saya Dimiringin sedikit Gini Jadi tidak mutlak begini Dan juga ditekan Jempolnya dari belakang Nah biar bunyi nih Dan posisi-posisinya Dekat fret ya Semuanya Nah biar bunyi Dan seterusnya B C dan seterusnya Gampang kan Untuk menghafalinya Yang penting ya itu Teman-teman semua Hafal Untuk jarak Antara nadanya Ini untuk mayor Minor sama juga E minor ini sebenarnya Kalau kita Telah juga sama Sebenarnya Dibantu Dipencetin Sama sinat ini Gini kan Nih Ini kan Kalau ke F minor Yaudah Tinggal gini aja Oh eh ke F jaraknya setengah F ke G jaraknya Satu G ke Gis Dan lain sebagainya A Bass B C Cis Dan seterusnya Tinggal teman-teman Lanjut aja ke depan Itu untuk senar 6 nya ya Untuk senar 5 Sama Senar 5 Contoh misalnya di A A mayor A mayor seperti ini Sama ini Sebenarnya dipencetin Dibantu dipencetin Sama NUT ini Yaudah dari begini Tinggal maju aja Ke bass Ke C Ke cis Ke D Dan lain sebagainya Oh gini ya A ke bass Setengah Bass ke C Satu C kecis Setengah Tinggal lanjut aja terus Gitu gampang ya Untuk minornya sama A minor Misalnya begini Sari Oke Sama aja dipencetin begini Tinggal bass Bass Eh sorry Bass B C C Dan seterusnya ya Kalau dari senar 5 Kita pencetnya dari senar 5 Strumnya juga dari senar 5 Jangan dari sini Pasti fals Nih Nah Nah Senar 5 ya dari senar 5 Kita strum dari senar 5 Oke gitu Gampang ya Untuk ngafalinya Yang penting satu Teman-teman harus hafal Jarak-jarak nadanya Dan untuk menghasilkan suara yang cernih Tentu teman-teman harus coba terus Teman-teman harus Latihan terus Dan juga cari posisi yang paling enak itu gimana Karena Untuk menemukan posisi itu juga gak Setiap orang beda-beda Ada yang cepat Ada yang lambat Oke demikian tutorial dari saya Semoga ini membantu untuk teman-teman Bisa lancar Dalam memainkan gitar Cepat bisa bermain gitar Dan juga bisa memainkan akord balok Dengan jernih dan bagus Oke teman-teman Kalau ada pertanyaan bisa cantumkan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk subscribe video ini Maksud saya channel-channel ini Dan juga like video ini Dan juga share video ini Jika teman-teman ingin membagikan Untuk ke teman-teman yang lain juga Oke terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya God bless you God bless you